Intro Selamat datang kembali di channel Burnet Trader Di video kali ini saya kemangan Aisyah Ada 9 saham Bank digital Yang pertama BBYB Kedua BBAI Ketiga BNBA Keempat AMAR Kelima BGTG Keenam BEPIK 7AGRS Kedelapan BKSW Dan ke sembilan BANK Langsung saja ke saham pertama Ada BBYB yang di hari Jumat kemarin ditutup Menguat 1,32% Ke harga 2,290% Kalau dilihat transaksi asing Hari Jumat net sell Kalau dilihat dari broker summary nya BBYB diakumulasi Langsung saja ke technicalnya Secara technical BBYB sepertinya sudah terkonfirmasi Breakout pola Cup and handle nya Tapi sayangnya memang belum mampu lewat EMA 60 garis hitam Tapi bagus ya BBYB juga hari Jumat kemarin Saya suruh beli Saya rekomendasikan untuk NAWAR Di 220-260 Jadi kalau pun ada yang beli Ya lumayan Bisa profit tuh Untuk BBYB Kalau targetnya Minggu depan 2,400 di uji Apakah ini terkonfirmasi swing low Semoga saja ya Dan semoga saja BBYB Jaga-jaga tuh 2,400 Kalau nggak mampu lewat Dia candle merah Mending profit taking dulu Nanti beli di bawah Karena kemungkinan BBYB bisa aja konsolidasi Di range harga Support 2,200 Dan resisten 2,400 EMA CD nya mengarah ke atas Membentuk golden cross Bercat di atas Malam makin tinggi Saat rebound hari ini Polumenya kecil ya Jadi Rawan juga nih Takutnya dia merah Hari Senin Tapi masih bagus Selama di atas 2,200 Jadi seperti itu Untuk BBYB Langsung saja Kesam kedua Ada BBYI Yang di hari Jumat kemarin Ditutup Di harga 5,650 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Kalau dilihat transaksi asing Hari Jumat Net Sell Kalau dilihat dari broker Samarinya BBYI Di akumulasi Langsung saja Ke denicalnya Secara denical BBYI belum kemana-mana Tapi peluangnya Minggu depan Kalau bank digital rebound Dia rebound Target terdekat 6,000 Untuk BBYI Karena BBYI Sudah mencoba Breakout hari ini Namun gagal Tapi bagus Tutupannya di harga Tertinggi Hari kemarin Dan hari-hari sebelumnya Jadi menarik Untuk BBYB Tapi cut lossnya Cukup dalam ya Kalau bapak ibu Mau cut loss Mepet Boleh juga tuh Pokoknya Kalau dia jebol 5,500 Jual dulu aja Daripada nunggu Sampai 5,200 Kalau saya Saya out aja dulu Nggak usah mikir Ekor Ya kalau Ke cut loss Ya udah Berarti bener rejeki Jadi target Kenaikannya BBYI ini Bisa rebound 6,000 Minim-minim Minggu depan Jadi seperti itu Untuk BBYI Langsung saja Kesam ketiga Ada BNBA Yang di hari Kemaren Ditutup Tar koreksi 1,53% Ke harga 3,200 Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Kalau dilihat Dari broker Sampai harinya BNBA Didistribusi Langsung saja Kata technical Serta technical BNBA Bagus Cuman dia Koreksi wajar Kalau Trendnya Masih peluang Uptrend Karena dia Juga Hari Jumat Membentuk Lower high Yang penting BNBA Nggak turun Dari 3,000 Jadi Masih menarik Masih ada Peluang Ke 3,500 Sampai 3,600 Untuk Minggu depan Kalau itu Di break out Udah Positif Kembali Uptrend Trend Downtrendnya Sudah patah Dan minornya Dia mulai Uptrend Cuman ini ada Descending triangle Kalau dia Break out 3,600 Rally Targetnya Mana Nutup gap Di 5,000 Bisa Semoga itu Tercapai Jadi Seperti itu Untuk BNBA Langsung saja Kesem keempat Ada Amar Yang hampir Ditutup ARB Terkoreksi 6,1% Ke harga 615 Kalau Dilihat Transaksi asing Malah Net Buy Kalau dilihat Dari broker Samarinya Hampir Sama Antara Akumulasi Dan Distribusi Langsung saja Ke teknikalnya Amar Hari ini Come Date Reisunya Harga Reisunya Di 173 Jadi Hari Semin Itu Akan Update Harga Teoritis Amar Yang Kemungkinan Besar Di 450 Sampai 480 Jadi Ya Trader Pada Profit Taking Karena Mereka Tidak Mau Cuma Dapat Traisu Tapi Mereka Mau Capital Gain Jadi Mereka TP Dulu Dan Apakah Menarik Amar Hari Senin Coba Tidak Bawa Beli Amar Karena Ada Peluang Dia Juga Rebound Kalau Misalnya Nanti Di 450 470 Ya Peluangnya Bisa Sampai 500 Tidak 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 Uji Naikannya Tapi Bertahan Tidak 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 Kalau Bapak Ibu Mau Dicoba Trading Cepat Tidak Jadi Seperti Itu Untuk Amar Yang Masih Pegang Kalau Dapat Harga Raisu Tembus Saja Raisu Trend Masih Ke Atas Cuman Tidak Secepat Sebelum Raisu Kenaikannya Mungkin Pelan Pelan Seperti Halnya BB HI BNBA Seperti Itu Untuk Amar Menarik Diperhatikan Hari Senin Potensi Bisa Up Sampai 500 Tapi Ini Disclaimer On Menurut Analisa Saya Melihat History Bank Digital Lainnya Jadi Seperti Itu Untuk Amar Langsung Saja Ke Salam Kelima Ada BGTG Yang Di Hari Jumat Ditutup Menguat 5,3% Ke Harga 278 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Sell Kalau Dilihat Dari Broker Langsung Saja Ke Technical Secara Technical BGTG Juga Kemarin Saya Sudah Suruh Antri Kemarin Itu Belinya Bahkan Tidak Haka Saya Antri Suruh Di bawah Di bawah 260 Di 256 Sampai 252 Kemarin Kalau Ada yang Antri Sudah Kejemput Sudah Lumayan Profitnya Anggap Beli Di 260 Sudah Sekitar 18 Poin Dapat 8% Di BGTG Jadi Kemana BGTG BGTG Akan Uji 280 Kalau Di Breakout Hari Senin Targetnya Bahkan Bisa Ke 300 Dan Akan Uptrend Ini Teori Double Bottom Neckline Ke Bottom Sudah Tercapai Memang Di 300 Target Minimalnya Minggu Depan Ke Situ Bahkan Bisa Ke 350 Kalau Itu Di Breakout Sudah Lanjut Uptrend Untuk BGTG Bahkan Kalau Ditarik Ini Dengan Fibonacci Retracement Bisa Seperti Ini Targetnya Bahkan Bisa Ke 480 Sampai 500 Untuk Target Kenaikan BGTG Jadi Menarik Untuk BGTG Kalau Minggu Depan Compim Breakout 300 Langsung Saja Ke Sampai 6 Ada Bepik Yang Hari Jumat Kemarin Ditutup Juga Menguat 4,19% Garga 174 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Buy Kalau Dilihat Dari Broker Samarinya Bepik Di Akumulasi Langsung Saja Sekarang Ternical Bepik Bagus Ini Indikasi Seperti Waktu Itu Saya Analisa Kemungkinan Besar Dia Membentuk Pola Imported Hand Solder Dan Benar Low Ada Di 160 Jadi Sama Jadi Minggu Depan Ada Peluang Breakout Kalau Dia Breakout Itu Peluang Besar Bepik Ke 200 Karena Volume Hari Ini Meningkat Saat Koreksi Dua Hari Volume Kecil Dan Ini Ada Indikasi Memang Pola Morning Star Jadi Hari Senin Itu Ada Peluang Dia Breakout 180 Kalau Mau Beli Kalau Baru Beli Harga Sekarang Atur Bagaimana Strateginya Kalau Best Buy Itu Di 165 Sampai 160 Ini Kalau Area Pertengahan Jadi Seperti Itu Untuk Bepik Minggu Depan Tetap Arahnya Ke Atas Dan Potensi Breakout 180 Dan Mengarah Ke 200 Jadi Seperti Itu Untuk Bepik Langsung Saja Kesam Ketujuh Ada AGRS Yang Di Hari Jumat Ditutup Menguat Tipis 0,58% Ke Harga 172 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Buy Kalau Dilihat Dari Broker Samarinya AGRS Di Akumulasi Langsung Saja Ke Teknik Start Teknik AGRS Juga Bagus Dia Pelan Pelan Naik Dan Ini Sudah Terkonfirmasi Pola Simmetrical Triangle Dan Pelan Pelan AGRS Itu Akan Naik Cuman Harga Sekarang Itu Sudah Tinggi Menurut Saya Karena Belinya Itu Di 160 Sampai 165 Ini Restriward Yang Saya Buat Waktu Dia Confirm Re-out Saya Bilang Katos Saja Kalau Dijebol 160 Bisa Di 153 Atau 154 Atau Kalau Langsung Sekalian Di 147 Silahkan Cuman Terlalu Dalam 8 Kalau Saya Cut Saja Kalau Dijebol 160 Jadi Seperti Itu Untuk AGRS Yang Masih Hot Beli Di Bawah Ya Hot Aja Pokoknya Yang Penting AGRS Tidak Turun Dari 170 Lagi Jadi Seperti Itu Untuk AGRS Arah Masih Sama Potensi Besar Perubahan Praksi Harga Minim Minim Ke 200 Minggu 8 Ada BKSW Yang Di Hari Jumat Ditutup Menguat 1,76% Ke Harga 173 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Buy Kalau Dilihat Dari Broker Samarinya BKSW Di Akumulasi Langsung Saja Ke Teknik BKSW Bagus Dia Mantul Juga Dari Support 170 Itu Support Pertengahan Memang Support Idealnya Itu 160 Tapi Kalau Baru Beli Di Harga Sekarang Juga Masih Menarik Kemana Arahnya BKSW Juga Peluangnya Uji Resisten 180 Minggu Depan Dan Bagusnya Lagi Juga Bisa Perubahan Praksi Harga 200 Semoga Ada Sentimen Bagus Minggu Depan Bisa Break Out 180 Jadi Seperti Itu Untuk BKSW Kalau Saya Lihat Peluangnya Tetap Potensi Break Out Bertahan Gaknya Tergantung Market Tapi Peluang Break Out Minggu Depan Langsung Saja Kesam Terakhir Ada BANK Yang di hari Jumat Ditutup Tar Koreksi 1,65% Ke harga 2370 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Sell Kalau Dilihat Broker Broker Samarinya BANK Di Akumulasi Langsung Saja Ke Teknik Cara Teknik BANK Koreksi Wajar Kalaupun Satu Candle Lagi Koreksi Itu Aman Itu Malah Kesempatan Untuk Buy on Support Di 2300 Sampai 2350 Jadi Kemana Arah BANK Kalaupun Koreksi Satu Candle Lagi Dan Selasa Langsung Rebound Bahkan Selanin Bisa Langsung Rebound Target Breakout 2500 Minggu Depan Jadi BANK Sudah Terkonfirmasi Breakout Dari pola Descending Triangle Atau Pola Cup And Handle Dan Dia Reject Trend Line Down Trend Dan Mengarah Kata Sangat Berpeluang Dia Breakout 2500 Minggu Depan Jadi Seperti Itu Untuk BANK Kalau Yang Mau Coba Beli Sekarang Saatnya Atau Tawar Dekat 2300 Juga Boleh Jebol 2300 Sebaiknya Jual Jadi Seperti Itu Untuk BANK Cukup Sampai Di Sini Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Sampai Selesai Apabila Channel Burnet Trader Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bahan Pertiman Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Sahamnya Bisa Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Loncana Notifikasi Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Di Kolom Komentar Bagi Bapak Ibu Yang Bingung Masih Memilih Saham Yang Berpotensi Bingung Membuat Trading Plannya Bisa Join Trading Bersama Borneo Trader Nanti Dipilihkan Saham Sahamnya Dan Dibuatkan Trading Plannya Beserta Chartnya Dan Free Konsultasi Portfolio Dan Juga Bagi Bapak Ibu Yang Punya Saham Sendiri Mau Beli Tapi Bingung Membuat Trading Plannya Bisa Saya Buatkan Join Aja Grup Nya Berbayar Kalau Tertarik Bisa DM Instagram Warner Trader Dan Bagi Bapak Ibu Yang Mau Belajar Scalping Cari Profit Cepat Dalam Hitungan Menit 1-5% Saya Akan Ajarkan Bagaimana Cara Screening Sahamnya Bagaimana Cara Baca Bit Oper Bagaimana Bisa Bandarmology Yang Paling Penting Tahu Dimana Titik Entry TP Dan Cut Loss Saham Scalping Dan juga ARB Hunter Arah Hunter Kalau Tertarik Bisa Isi Google POM Yang Ada Di Bio Instagram Borneo Trader R Tetap Semangat Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Dadah